Terima kasih telah menonton Si Anabul iyi lucu Hari ini Honey akan kasih banyak hiburan Yang pastinya akan bikin kalian betah di rumah Ada si ikan koki, sugar glider, dan landak mini yang tingkahnya lucu dan mengemaskan kayak Honey Sahabat Anabul kenalin nih Fanny-nya Temen Honey yang hobinya ngeflok Mengenalkan dan menceritakan Anabul-Anabulnya Ada ikan, sugar glider, gecko, dan juga landak mini yang imut-ibut lho Terima kasih telah menonton Papi 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 kenapa ya? Papi 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 lagi sakit Papi Papi Jadi tuh tadi si Poppy itu kena kutu jarum, dan kutu jarumnya itu udah lumayan parah. Itu penyebabnya tuh bisa jadi dari bakteri atau dari ikan-ikan yang baru dateng, nular ke dia. Dan biasa ciri-ciri kena kutu jarum itu, dia itu biasa berenangnya itu kayak gesek-gesek ke tembok gitu, karena kutu kan bikin gatel ya. Dan cara rawatnya itu dipisahin dari ikan-ikan yang lain, biar nggak nular ke ikan-ikan yang lain. Akhirnya obaknya sampai juga! Buruan Fania, kasihan tuh si Poppy, udah makin parah. Obatnya dateng nih Poppy, kamu bertahan ya, aku obatin kamu dulu. Kamu cepet sembuh ya Poppy, aku tinggal dulu. Wah, udah jam segini nih, aku harus ngasih makan minateng-minateng aku yang lain. Halo guys, jadi ini waktunya untuk ngasih makan anabul-anabul. Sahabat anabul, Fania lagi nge-flook nih, nyaritain anabul-anabulnya, kita ikutan yuk! Wih, lagi pada makan ya. Makannya banyak tuh. Mereka memang paling suka snack ini. Kayak rumput laut ya? Iya. Nih Mi, aku mau sekalian sebutin nama syuguri-syuguri glitter aku, Mami udah tau semua belum? Udah, tapi nggak apa. Nih, yang ini tuh namanya Pocky, dia itu dari dulu tuh emang suka jarang keluar poch gitu. Cukanya di dalam poch, aku bahkan jarang dia ngeliat makan. Nah, kalau yang ini nih, nih yang lagi makannya sambil tiduran. Itu namanya Milo. Milo itu yang paling gendut di atas semuanya. Dan ini tuh namanya Lilo. Lilo itu anaknya Mili Saw Milo. Jadi aku namainya Lilo, Mili Saw Milo. Di bawah sini ada si Sisi. Sisi itu mamanya si Milo. Nih, yang paling bawah nih. Ini tuh Didi. Didi itu dari dulu yang paling nggak mau digabungin sama SG-SG lain. Di sini tuh ada si Pixie. Ini bisa dibilang kayak SG yang lumayan baru juga. Jadi selain ikan itu, aku juga suka sugar glider. Kenapa aku suka sugar glider? Karena kalau sugar glider itu bisa bonding ke kita. Kalau ikan kan, kita bisa liat dari kaca doang. Kita nggak bisa mainin. Beda dengan sugar glider. Kalau sugar glider kita bisa mainin. Bisa pegang-pegang. Dan bisa bonding juga dengan kita. Aku tuh di rumah ada 10 sugar glider. Tapi di antaranya itu, duanya itu belum aku pasangin. Namanya tuh Pixie sama Lili. Aku juga udah coba pasangin tuh si Pixie sama si Pocky. Tapi masih gagal. Karena perbedaan ukurannya itu masih lumayan jauh. Jadi aku tunggu si Pixie sampai gede. Sampai dia udah cukup buat dipaksa pasangin sama Pocky. Mungkin ini saatnya kali ya. Pasangin Pixie sama si Pocky. Karena sekarang Pixie itu ukurannya udah lumayan besar. Jadi ini sekarang aku mau coba jodohin si Pixie sama si Pocky lagi. Yuk kita liat reaksi mereka sekarang gimana. Nah kali ini Fanny nya lagi mau nyoba ngejodohin kedua sugar glidernya. Si Pocky dan si Pixie. Kira-kira bakal berhasil gak ya. Oh ya sama Pixie. Nanti aku kasih cemilan deh kalau kamu mau. Jangan melawan dong kamu. Kamu kesini dulu. Aku ambil dulu ya Pixie nya. Sabar ya. Jangan kemana-mana kamu. Nih sini Pixie kamu mau ketemu Pocky. Kamu harus baik-baik juga ya so Pocky jangan serang dia. Nah. Nih Pocky. Wah Pocky kayaknya udah mulai kenal dan suka tuh sama Pixie. Lihat aja tuh deket-deketin Pixie terus. Hani jadi penasaran deh kira-kira berhasil gak ya. Jangan gerak-gerak terus ntar Pocky nya sekaget. Nah ini gak berantem nih. Berhasil. Kalian kan jadi gak single lagi. Kalian bisa berduaan di kandang gak kesepian. Nanti kalian aku gabungin ya satu kandang. Kalian jangan berantem. Akur-akur terus ya. Sampai gede. Yaudah cukup ya buat hari ini kamu kenalannya. Ntar kapan-kapan aku lebih sering kalian ketemuin lagi. Eh. Deket-deketan aku. Ntar kalau kalian udah akur udah bener-bener aku udah sering ketemu. Aku gabungin kalian satu kandang. Nah sebelum disatukan dalam satu kandang. Pocky dan Pixie harus dibiasakan ketemu dulu sahabat Anabul. Ya Pixie balik ke kandang. Awas kamu jatuh ntar. Sahabat Anabul akhirnya aku berhasil pasangin si Pixie sama si Pocky. Akhirnya mereka gak single lagi deh. Buat sahabat-sahabat Anabul yang mau pasangin sugar glider. Nih aku punya tips buat kalian. Caranya itu mungkin dengan deketin mereka. Dari seminggu sekali ketemuin. Kalau misalkan mereka udah cocok. Mereka itu bakal saling deketan kayak pelukan gitu. Atau bisa juga dengan kandangnya itu dua dideketin. Biar mereka tuh bisa nyium bau satu sama lain. Yeay akhirnya Pocky dan Pixie bisa berjodoh juga. Selamat ya. Jadi ikut bahagia juga deh liatnya. Kalau gitu Ani jadi pengen punya pasangan juga deh. Biar gak kesepian. Hahaha. Sahabat Anabul. Kalau tadi kita udah kenalan sama ikan dan juga sugar glider milik Vania. Sekarang saatnya kita kenalan yuk sama gekor milik Vania. Hai Remy. Kamu lagi tidur ya? Perasaan aku liat-liat kamu belakangan ini kayak agak lemes gitu deh. Tuh aku liat makanan kamu juga belum kamu makan. Coba aku cek kamu. Aku pengen tau kamu tuh kenapa sih gak mau makan. Remy kok kamu gak mau makan sih? Ntar sakit loh. Kamu emang agak kurusan sih kalau aku liat-liat. Oh aku tau kamu itu mau ganti kulit ya. Karena biasa geko tuh kalau ganti kulit tuh gak mau makan. Dan terus agak lemes gitu. Oh kamu gak mau makan karena mau ganti kulit ya. Kirain kamu sakit. Yaudah deh aku balikin kamu dulu. Aku biarin kamu supaya ganti kulitnya lancar. Eh apaan tuh? Eh si Upin kabur tuh. Oh ternyata itu si Upin. Landak mini milik Vania. Tuh kok Upin bisa kabur sih? Emang kebiasaan nih landak mini aku suka kabur. Si Upin dipin tuh karena badannya masih kecil tuh dia pinter banget kaburnya. Bisa lewat sela-sela kandang. Tadi tuh aku lagi ngasih makanan nabu-nabu aku kaget. Dia tiba-tiba ada di kolong. Vania itu tuh si Upin ada di kolong. Duruan ambil. Kamu nih mau mandi malah kabur. Tuh si Mami udah siapin bak mandinya tuh. Nih Mami udah siapin. Udah yuk kita mandiin siapin. Tapi kamu ya. Iya ya. Mami gak mau. Mami takut ya? Takut. Aduh lucu banget kamu mandinya. Hani jadi pingin ikut mandi bareng deh. Ini kayaknya dia beda sama cemong yang dulu deh. Kalau cemong tuh dulu langsung bisa berenangnya. Dia kayaknya kaget deh. Oh iya. Jadi makanya ini agak dibantuin gitu. Ini sekalian disikat nih. Biar aku yang pegang mami yang sikat. Sahabat Anabul. Ternyata ini adalah pertama kalinya Upin mandi loh. Durinya itu bersih. Terus landaknya ini kalau misalkan. Abis berenang itu atau abis mandi. Durinya jadi halus. Tuh. Ini kalau dipegang nih. Jadi gak tajam sama sekali. Jadi rata semua. Sahabat Anabul. Karena si Upin, Upin main di kolong. Mereka tuh jadi kotor banget. Dan aku sekalian mau mandiin mereka. Ini juga pertama kali momennya mereka. Buat mandi. Karena dari dulu tuh aku takut banget mandiin mereka. Takut mereka tuh masih di bawah usianya. Takut mereka panik atau bahkan bisa tenggelam. Biasanya kalau berenangnya tuh put. Tapi ini kayaknya Upin beda deh. Dulu kalau cemong tuh kalau mandi tuh sering put. Belum makan kali tadi. Belum makan. Tapi dia udah dikasih makan kok. Kamu lagi disikat. Biar bersih. Biar seger. Ini dia tuh kalau warnanya ngikutin maknya. Kalau durinya itu ngikutin bapaknya. Oh. Durinya tuh halus kayak bapaknya. Dulu makanya durinya nggak sehalus ini. Oh jadi dia ngikutin duri bapaknya. Ya udah nih kayaknya ini udah bersih. Udah bersih. Yuk yuk. Akhirnya kamu udah bersih dan wangi Upin. Jangan kabur lagi ya. Nanti kamu kotor lagi. Gimana? Jadi durinya ditebalikin gini dia. Oh gitu. Biar airnya tuh turun. Coba. Yeay. Abis mandi sekarang Upin jadi seger deh. Eh. Aku punya tips nih buat kalian. Buat mau megang landak tuh nggak sakit kena durinya. Jadi caranya itu pas kalian mau pegang itu ambillah tuh pelan-pelan. Karena kalau misalkan kita ambil mereka langsung buru-buru gitu. Itu bisa bikin mereka kaget. Terus durinya jadi naik-naik. Dan kalau kena itu bisa nancep ke kulit kita. Jadi kalau mau pegang itu pelan-pelan. Kalau mereka masih kaget dan durinya naik. Itu ditenangin dulu. Dan tunggu sampai durinya itu halus. Sampai rata semua. Tuh kayak gini. Oh oke. Kayak dibekep kayak bayi gitu. Kayak diselimutin ya? Iya. Ntar kalau udah agak kering. Baru dimasukin ke kandang. Landak nggak perlu kering-kering. Dia bisa keringin diri. Ntar diserbuk kayunya. Oh oke. Tuh minta dicium tuh. Kamu aja. Tapi nggak mau. Takut. Baik kok dia ma. Mas nih dia agak ngebrontak. Tuh durinya tuh halus tuh. Kalau abis mandi. Nggak tiba-tiba kaget terus. Enggak. Melindungi diri gitu. Kalau abis berenang enggak. Wismandi tuh enggak. Ngomong-ngomong. Mandiin dia berapa kali. Berapa hari sekali sih. Biasa sih seminggu sekali. Landak itu nggak cepet. Nggak cepet poter. Nggak bau. Nggak. Nggak terlalu bau. Badannya itu nggak bau. Yang bau buknya. Yang bau buknya. Jadi kalau ya. Badannya itu nggak ada kayak bau. Bau buknya. Enggak Allah aku pasangkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Eh ayah ayah jatuh. Waduh. Kamu nggak bisa diam siupin. Bukupin. Jadi jatuh deh. Kering ya. Aku mau balikin ke tanjang. Deda. Deda. Halo sayang. Eh papi. Bawa apa tuh. Ini dia nih. Papi bawain kamu. Glowfish. Wih papi. Soalnya tadi papi nggak sempet. Beliin obat buat kopi. Kopi gimana jadinya kadang sekarang. Tadi sih udah koobatin semoganya cepet sembuh. Iya. Ih papi makasih loh. Tau aja. Kemarin mereka ada beberapa yang mati. Jadi kayak keliatan sepi gitu. Sepi. Iya. Yaudah yuk kita tambahin. Ayo dong. Tapi masih kecil-kecil ya dibandingin. Nggak apa-apa. Ntar kalau aku urus jadi gede-gede. Jadi gede-gede ya. Yaudah. Yuk kita unboxing. Wah Fania dapet ikan baru nih dari papi. Tau aja nih papi yang Fania mau. Wah. Nih dah. Ada berapa itu Glowfishnya tuh? Bisa itu nggak? Nggak bisa. Mereka gerak-geraknya cepet banget. Yeay. Jadi makin banyak deh koleksi Glowfishnya Fania. Lucu banget ya mereka. Warna-warni. Gagak pelang. Kecil ya. Iya. Tuh. Coba ini yang ditutup. Lampunya. Kalau Glowfish itu bagusnya pakai lampu neon kan ya sih? Pakai lampu neon. Iya. Itu kecil banget nih. Oh ini bukan Glowfish nih zebra. Itu zebra. Tapi mau lihat mereka makan nggak? Mereka makannya seru loh. Coba dong. Mana? Nih aku ambil dulu. Mereka tuh seru loh kalau makan. Mereka makannya langsung nyerebu gitu. Nih. Lihat nih. Wow. Laper kali kamu jarang kasih makan. Sering makannya sehari dua kali. Oh sering sehari dua kali ya. Nih. Jadi tuh aku sayang banget sama anabol-anabol aku. Aku ngerasain dampak positif setelah adep mereka. Sebelumnya tuh aku kalau pergi nggak ada yang dikhawatirin. Dan kalau pulang lama pun nggak ada hal yang dikhawatirin. Dan sekarang karena udah ada anabol-anabol, kalau pergi tuh nggak mau lama-lama pengen cepet-cepet pulang. Karena takut mereka ada yang kenapa-napa. Aku jadi lebih bertanggung jawab. Terus kalau lagi hari libur itu aku jadi harus bangun pagi. Karena harus ngasih makan mereka. Oh makannya lahap. Aduh duh. Sweet banget ya Fania. Sayang banget sama semua anabol-nya. Hani jadi iri deh. Pengen ikut jadi keluarga kalian. Sering-sering ngasih ikan. Oke deh. Ya. Ya udah deh. Kalau gitu mendingan Hani mau ngasih tau pemenang kuis minggu lalu dulu nih. Ayo. Kalian tau nggak siapa yang menang? Yaps. Pemenangnya adalah... Taraaa. Selamat ya. Kamu bakal dapet hadiah dari Hani. Yeay. Nah buat yang belum dapet dan pengen dapet hadiah dari Hani. Cus ikutan kuis hari ini ya. Siapa sugar glider yang berhasil Fania pasangkan? A. Joy dan Doi. M. Puki dan Pixi. C. Milo dan Mili. Ayo ayo jawab. Pasti kalian pada tau kan jawabannya. Iya kan? Oke deh. Kalau gitu Hani tunggu jawaban kalian di kolom komentar Instagram si Anabol ya. Good luck sahabat Anabol. Nah sahabat Anabol. Hani mau kasih lihat lagi nih keseruan sahabat-sahabat Hani yang ada di pet festival. Masih banyak loh hal-hal menarik yang ada di sana. Langsung aja yuk kita lihat. Acara pet festival ini sangat diminati para pecinta Anabol loh. khususnya anak-anak. Antusias mereka sangat terlihat di sini. Bukan cuma melihat atau memegang tapi juga ada yang bermain-main loh. Kayak anak-anak ini nih. Mereka seru banget ya bermain sama kucing-kucing yang lucu. Hani jadi pengen main juga sama mereka. Hahaha. Eh tapi bukan cuma mereka aja loh yang seru-seruan di pet festival. Ada temen Hani juga yang datang bareng sama Anabolnya. Ada Arsene dan Valerie. Halo aku namanya Arsene. Ini juga nama murah. Ini kesayangan aku. Karena lucu. Sama main larian. Dia aku juga punya keki. Jenisnya malamut. Aku sayang sama semua. Halo nama saya Valeri dan ini aja saya namanya Lulu. Aku sehari-hari dengan Lulu bermain di lapangan dan suka merebut mainan dia. Aku sayang banget dengan anjingan saya karena mereka lucu. Wah mereka sayang banget ya sama Anabolnya. Mau nyempetin buat main-main ke pet festival. Kalian juga harus ajak main Anabol Kalian ya. Lihat dia happy. Yaudah Hani mau lanjut keliling-keliling lagi nih. Siapa tau ketemu sama saudara Hani. Hahaha. Nah sahabat Anabol. Udah liat kan keseruan para Anabolnya Fania. Lucu-lucu banget kan. Fania juga sayang banget sama mereka. Pokoknya telaten banget deh. Hani kasih jempol deh buat Fania. Kalian juga harus kayak Fania ya. Tapi sebelum Hani pamit. Hani mau ucapin selamat ulang tahun buat temen-temen Hani nih. Happy birthday ya Kapten yang kelima tahun di Bekasi. Semoga kamu makin disayang sama momi Stella dan adik kamu Seya ya. Dan happy birthday ya Piko yang keempat tahun di Tangerang. Semoga kamu makin imut, makin licat, dan makin aktif. Serta disayang sama keluarga kamu ya. Nah buat sahabat Anabol yang mau dapat ucapan selamat ulang tahun dari Hani. Jangan lupa ya kirim foto dan biodata kalian ke Instagram si Anabol RTV ya. Hani tunggu. Bagaimana kalian sampai jumpa di video selanjutnya? Terima kasih.